Cik, Cik, Cik Mau Jumatan Biar masuk surga Hah? Masya Allah Sudah pernah? Aku mau nitip ya Aku mau nitip Jumatan Ini tak kasih iuang, tak kasih iuang Jika Jika aku bertobat Apa? Apa aku masih bisa dianggungi? Iya Setiap orang Islam yang pernah bersahadat Jika bisa masuk surga Jadi Jadi aku akan segera bertobat Aku akan segera bertobat Kamu sudah meninggal Kamu sudah tidak ada bertobat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudara-saudaraku yang beriman? Sebelum anda melihat video kami Jangan lupa untuk di subscribe biar tidak ketinggalan video baru kami Dan jangan lupa untuk di like dan di share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat Hari yang paling sakral Hari yang paling istimewa Bagi umat Islam sedunia saudara Kenapa hari Jumat begitu istimewa bagi umat Islam saudara? Karena hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam telah diciptakan Nabi Adam telah ditaruh di surga Nabi Adam telah diturunkan ke bumi Dan diterima taubatnya Dan hari kiamat itu adalah datangnya hari Jumat saudara Inilah kesakralan dan keistimewaan hari Jumat saudara Buat saudara-saudaraku Habis ini mari kita bersama-sama untuk melakukan solat Jumat Karena kewajiban bagi seorang lelaki saudara Ingat saudara Jangan pernah meninggalkan solat Jumat Ataupun solat lima waktu Tapi yang saya bahas hari ini adalah Solat Jumat saudara Karena satu kali jika kita meninggalkan solat Jumat Maka Maka kita akan berdosa besar saudara Besar sekali dosa kita saudara Apalagi sampai berturut-turut dan disengaja Dua kali atau tiga kali saudara Saksikan video kami saudara Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan menjadi suatu pelajaran bagi kita Cukup sekian dari saya saudara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh Udah jam 11 nih Biar aku panggilan suami keterlalu aja ah Yah Yah Ya Allah Ketiduran aku mah Ada apa mah Udah jam 11 ya Waktunya solat Jumat Oh iya mah Nah Terima kasih udah bangunin aku mah Aku mau bayar arisan ya Aku tinggal dulu ya 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 Hati-hati di jalan mah Iya ya 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 Nah ya 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 Cik 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 Mau Jumatan Biar masuk surga Masya Allah Ayo Jumatan Ini kewajiban kita Bagi orang laki-laki Sudah pernah? Aku mau nitip ya Aku mau nitip Jumatan Ini tak kasih uang Mana ini uang Nah ini Ini loh uangnya ini loh Sontoloyo Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saudara-saudaraku Inilah orang yang selalu meninggalkan sholat jumat Inilah yang disebut orang lalai kepada Allah Bahkan perintahnya kewajibannya pun dia tinggalkan semua saudara Seperti dibuat mainan Dan sedikit pun dia tidak ada rasa penyesalan Sungguh terlalu saudara Padahal Allah sudah menjelaskan di Al-Quran surat Al-Jum'at ayat 9 Wahai orang-orang yang beriman Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jum'at Maka segeralah kamu mengingat Allah Dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengerti Sudah jelas itu saudara Jadi jangan sekali-kali kita semua meninggalkan sholat Jum'at dan sholat lima waktu saudara Dalam sebuah hadis disebutkan Bahwa Ibn Umar dan Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis tentang mereka Yang mereka lihat dan dengar dari Rasulullah SAW Ketika beliau bersabda Tidaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan sholat Jum'at Atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai Yang dimaksud ditutup hatinya dalam hadis ini adalah Allah akan menutup dan mencegah hati orang tersebut dari menerima kasih sayang Allah Lalu hati orang tersebut akan menjadi bodoh, kering, dan keras Sebagaimana hati orang yang munafik Subhanallah Jadi intinya Allah sudah tidak sayang lagi sama kita saudara Dan Allah akan menjauhkan rezeki kita Memberi kita kesusahan berturut-turut hingga kita menjadi orang yang suka marah Keras kepala, bodoh, sampai dibodohi orang Dan keburukan dan kesialan akan datang pada kita Meski kita sudah bekerja dan berbuat baik saudara Tapi jika kita betul-betul bertobat Insya Allah ada jalan saudaraku Segeralah bertobat Jangan sampai kejuluan diambil Allah saudara Biar tidak seperti di video ini Sungguh Bikin kita sedih saudara Semoga bermanfaat video kami Dan menjadi suatu pelajaran bagi kita saudara Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dimana aku Dimana aku Ini adalah alam barizah Dan aku adalah malekat yang akan menanyainmu Siapa kalian? Siapa kalian? Kamu di dunia tidak pernah menghiraukan perintah Allah Dan sekarang kamu harus tidak menjauh atas perubatanmu Tidak Lihat itu kamu Tidak pernah melakukan sholat Jum'at Dan sholat lima waktu Padahal Sholat itu hanya sebentar Lebih banyak waktu bersenang-senang daripada sholat Kenapa kamu tidak melakukan? Kenapa kamu tidak melakukan? Seandainya kamu bertobat Mungkin masih ada waktu dan kesempatan Jika Jika aku bertobat Apa Apa aku masih bisa diambuni? Iya Setiap orang Islam yang pernah bersahajat Dia bisa masuk surga Tapi Menunggu dan menunggu sampai pada waktunya dia disugakan Dibandingkan dengan yang lain-lain Engkau lebih lama tak terkira lamanya Tapi kamu tidak kekali neraka Dan nanti kamu akan kekali surga Jadi Jadi aku akan segera bertobat Aku akan segera bertobat Kamu sudah meninggal Kamu sudah tidak ada bertobat lagi Kamu sudah meninggal